Assalamualaikum Hai anak-anak Bagaimana kabarnya? Semuanya sangat sehat ya Ya ibu doakan Semuanya ada dalam keadaan Semuanya ada yang terakhir ya Jumpa lagi dalam pembelajaran Kali ini Masih dalam Situasi tanpa demik ya Semuanya berdoa Semoga semuanya Cepat berakhir ya Sehingga kita dapat berdoa Enak-anak Ibu harapkan Kalian sudah siap ya Untuk pembelajaran kali ini Semuanya harus dipercentral Siap konsentrasi Dan juga Ibu tidak basah-basahnya Mengingatkan kalian Untuk selalu menjaga kesehatan Kesehatan Dan kita selalu berdoa Dan bermenajat ke hadapan Allah SWT Supaya Kita diberikan Kesehatan Kesehatan Ya Oke anak-anak Semuanya sudah siap? Kita mulai aja ya Nah anak-anak Untuk Pertemuan kali ini Kita akan Mempelajari Mengenai Hak kekayaan Kekayaan Intelektual Atau Hakki Untuk Anak-anak Ibu Di Kelas 11 Jurusan Pemasaran Ya Mata pelajaran Pendidikan Kreatif Kebirausahaan Atau PKK Ya Nah anak-anak Tujuan Pembelajaran Kali ini Adalah Untuk Memahami Apa itu Hakki Ya Baik dari Pengertian Prinsip Kegunaan Dan lain sebagainya Ya Oke anak-anak Disiapkan Catatannya ya Bukunya Dan juga Kalian harus siap-siap Konsentrasi Ya Oke anak-anak Semuanya sudah siap ya Ya Nanti Ibu Akan tayangkan Juga Video Mengenai Apa itu Hakki Ya Oke kita Saksikan Videonya ya Tahukah Anda Bahwa setiap warga Indonesia Mempunyai hak kekayaan Intelektual Yang dilindungi Melalui Pendaftaran Hak kekayaan Intelektual Adalah hak yang Timbul dari Hasil olah pikir Manusia Dalam menghasilkan Sebuah produk Atau proses Yang berguna Untuk kepentingan Manusia Baik secara Personal Maupun Komunal Kekayaan Intelektual Lahir untuk Menjawab berbagai Permasalahan Yang mempunyai Manfaat Dan nilai ekonomi Bagi kehidupan Manusia Sehingga Setiap pihak Yang memberikan Kontribusi Pemikirannya Akan menghasilkan Tiga hal pokok Yaitu Kekayaan Intelektual Hak Dan Pelindungan Berkaitan Dengan hal tersebut Pemerintah Melalui Direkturat Jeneral Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum Dan HAM Hadir untuk Melindungi Kekayaan Intelektual Yang ada Lalui tugas Dan fungsinya Sebagai perumus Pelaksana Pemberi bimbingan teknis Dan evaluasi Sesuai dengan Visi misinya Apa saja Menjadi cakupan Pelindungan Kekayaan Intelektual Hak cipta Dan hak terkait Hak patent Merk Indikasi geografis Desain industri Desain tata letak Dan sirkuit terpadu Serta Rahasia dagang Dengan Mendaptarkan Kekayaan Intelektual Yang dimiliki Anda akan Melindungi Aset Dari pengakuan Orang lain Dan akan Membantu Pertumbuhan Ekonomi Negara Jadi Sudahkah Anda Mendaptarkan Hasil Kekayaan Intelektual Segera Datarkan Nah Tadi Kalian Sudah Menyaksikan Sepintas Mengenai Apa itu Hak Kekayaan Intelektual Atau Haki Jadi Disini Dapat Disimpulkan Tadi Juga Dapat Kalian Lihat Sepintas Videonya Jadi Dapat Disimpulkan Hak Kekayaan Intelektual Itu Pengertiannya Adalah Yang Pertama Hak Eksklusif Yang Diberikan Suatu Hukum Atau Peraturan Kepada Seseorang Atau Sekelompok Orang Atas Karya Ciptanya Ya Itu Pengertian Haki Yang Pertama Kemudian Yang Kedua Adalah Hak Yang Timbul Dari Dari Hasil Olah Pikiran Yang Menghasilkan Suatu Produk Atau Proses Yang Berguna Bagi Manusia Ya Itu ya Pengertian Dari Hak Kekayaan Intelektual Ya Jadi Mungkin Disini Dapat Ibu Jelaskan Hak Kekayaan Intelektual Itu Adalah Suatu Hak Yang Diberikan Oleh Negara Kepada Seseorang Yang Menciptakan Sesuatu Yang Berguna Bagi Masyarakat Ya Dengan Tujuan Supaya Orang Yang Menciptakan Hak Tersebut Menciptakan Barang Tersebut Mempunyai Keuntungan Atau Dilindungi Hak-haknya Oleh Negara Ya Seperti Begini Misalnya Ada Seseorang Yang Menciptakan Suatu Desain Rumah Ya Misalnya Desain Rumah Nah Orang Tersebut Supaya Desainnya Tidak Dipakai Orang Oleh Orang Lain Secara Semena-mena Itu Harus Didaptarkan Ke Dirjen Hakki Ya Sehingga Hasil Ciptaan Orang Tersebut Tidak Bisa Dibajak Karena Sudah Terdaftar Di Dirjen Hakki Namanya Ya Itu Contohnya Kemudian Contohnya Lagi Misalnya Ada Seseorang Yang Menciptakan Lagu Nah Kalian Yang Punya Hobi Menciptakan Lagu Ya Kalau Kalian Sudah Punya Lagu Satu Lagu Itu Nanti Kalian Daftarkan Lagu Tersebut Di Dirjen Hakki Sehingga Orang Tidak Seenaknya Membajak Lagu Yang Kita Ciptakan Ya Kalaupun Orang Lain Mau Meng 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 Menggunakan Atau Memakai Lagu Yang Kita Ciptakan Itu Harus Seizin Kita Dulu Apalagi Kalau Mungkin Lagunya Itu Diperbanyak Untuk Dijual Belikan Nah Itu Tidak Bisa Seenak Seenaknya Seperti Itu Ya Karena Lagu Itu Adalah Ciptaan Kita Ya Maka Orang Tersebut Harus Izin Dulu Kepada Kita Dan Kita Akan Mendapatkan Royalty Namanya Ya Atau Keuntungan Dari Lagu Yang Sudah Kita Ciptakan Yang Mungkin Dipakai Oleh Orang Lain Nah Kalau Orang Lain Memakai Hak Cipta Yang Sudah Kita Pegang Itu Bisa Dituntut Oleh Yang Menggunakan Lagu Lagu Yang Kita Ciptakan Itu Untuk Rekaman Misalnya Tidak Seijin Kita Nah Orang Tersebut Dapat Dituntut Di Pengadilan Ya Banyak Sekarang Kan Lagu Lagu Yang Diperbanyak Secara Ini Ya Tanpa Izin Misalnya Ada Sidi Bajakan Ya Kaset Bajakan Itu Sebenarnya Sudah Melanggar Hak Cipta Ya Jadi Berannya Bisa Dituntut Di muka Hukum Ya Karena Memperbanyak Lagu Lagu Tanpa Seijin Dari Peciptanya Ya Itu Sepintas Ya Mengenai Hak Kekayaan Intelektual Bisa Bisa Bukan Lagu Yang Kita Ciptakan Mungkin Saja Kita Menciptakan Mesin Tertentu Misalnya Mesin Apa Contohnya Mesin Pencuci Piring Sekarang Kan Belum Ada Mesin Pencuci Piring Nah Kalau Kita Menciptakan Mesin Pencuci Piring Supaya Tidak Ditiru Oleh Orang Lain Itu Harus Kita Daftarkan Ke Dirjen Haki Sehingga Kita Setelah Mendapat Izin Dari Dirjen Haki Itu Nanti Kita Boleh Memperbanyaknya Dan Kemudian Menjual Belikannya Kepada Masyarakat Nah Itu Keuntungannya Hak Kekayaan Intelektual Yang Sudah Didaftarkan Jadi Intinya Itu Kekayaan Intelektual Itu Adalah Suatu Ciptaan Yang Sudah Kita Ciptakan Itu Harus Dilindungi Supaya Tidak Digunakan Atau Disalahgunakan Oleh Orang Lain Ya Itu Mungkin Mengenai Pengertian Hak Kekayaan Intelektual Ya Oke Kita Pindah Ke Slide Berikutnya Kemudian Di slide Selanjutnya Kita Akan Mempelajari Mengenai Prinsip Prinsip Hak Kekayaan Intelektual Atau Hak Ya Yang Pertama Itu Adalah Prinsip Ekonomi Maksudnya Disini Hak Intelektual Intelektual Akan Menghasilkan Keuntungan Kepada Pemilik Hak Cipta Nah Seperti Sudah Ibu Jelaskan Di Awal Ya Dengan Adanya Hak Ciptanya Sudah Dilindungi Maka Kita Sebagai Pencipta Sesuatu Produk Itu Bisa Memperbanyaknya Kemudian Menjual Kepada Masyarakat Ya Dan Tidak Boleh Satu Orang Pun Meniru Apa Yang Sudah Kita Ciptakan Kalaupun Orang Lain Akan Membuat Produk Yang Sama Dengan Kita Itu Atas Seijin Kita Ya Dan Kita Itu Nanti Akan Mendapat Royalty Atau Keuntungan Dari Produk Yang Dibuat Oleh Orang Lain Tetapi Hasil Ciptaan Kita Ya Sehingga Dengan Demikian Dengan Adanya Hak Cipta Atau Haki Itu Bisa Menghasilkan Uang Ya Sehingga Itu Ada Yang Dinamakan Dengan Prinsip Ekonomi Ya Nah Kemudian Prinsip Yang Kedua Prinsip Haki Yang Kedua Adalah Prinsip Keadilan Disini Maksudnya Prinsip Keadilan Adalah Suatu Perlindungan Hukum Kepada Pemilik Hak Cipta Agar Memiliki Kekuasaan Dalam Menggunakan Hak Ciptanya Disini Prinsip Keadilan Maksudnya Jangan Sampai Kita Yang Capek Misalnya Menciptakan Sesuatu Digunakan Oleh Orang Lain Ya Tanpa Seizin Kita Sebagai Pemiliknya Itu Jangan Sampai Terjadi Seperti Itu Sehingga Adanya Suatu Prinsip Ke Adilan Kita Yang Menciptakan Dan Kita Yang Berkuasa Untuk Menggunakan Dan Berkuasa Juga Untuk Mungkin Juga Menjual Belikannya Ya Jadi Supaya Disini Adanya Keadilan Jangan Sampai Orang Yang Capek Menciptakan Suatu Barang Nanti Hanya Tinggal Gigit Jari Karena Misalnya Ciptanya Itu Digunakan Oleh Orang Lain Ya Itu Maksud Prinsip Keadilan Kemudian Yang Ketiga Itu Prinsip Sosial Ya Prinsip Sosial Adalah Suatu Hak Yang Diberikan Perlindungan Berdasarkan Keseimbangan Antara Kepentingan Individu Dan Kepentingan Masyarakat Jadi Maksudnya Disini Suatu Hak Yang Sudah Kita Miliki Itu Disamping Untuk Keuntungan Diri Kita Sendiri Sebagai Penciptanya Juga Harus Memiliki Manfaat Bagi Orang Lain Bagi Masyarakat Sekitarnya Misalnya Kita Menciptakan Mesin Mesin Penetralisir Limbah Misalnya Nah Itu kan Secara Ekonomi Mungkin Berguna Juga Bagi Kita Menghasilkan Uang Dengan Menjual Mesin Tersebut Tetapi Di satu Sisi Juga Berguna Bagi Masyarakat Sehingga Masyarakat Itu Dapat Memanfaatkan Mesin Tersebut Untuk Membersihkan Air Misalnya Dari Pencemaran Pabrik Misalnya Sehingga Dengan Adanya Mesin Pengolahan Limbah Maka Air Atau Sungai-sungai Yang ada Di sekitar Masyarakat Menjadi Bersih Nah Sehingga Disitu Masyarakat Dapat Merasakan Kegunaan Dari Mesin Tersebut Jadi Disamping Ada Keuntungan Individu Juga Ada Keuntungan Atau Istilahnya Kegunaan Atau Manfaat Yang dirasakan Juga Oleh Masyarakat Ya Itu adalah Prinsip Sosial Ya Prinsip Yang ketiga Ya Ya Itu Anak-anak Mungkin ya Sepintas Mengenai Apa Itu Hak Kekayaan Intelektual Atau Hak Sampai Disini Bisa Dipahami Anak-anak Ya Ada Yang Paham Semuanya Mudah-mudahan Semuanya Paham Ya Atau Ada Yang Ngantuk Ya Ibu Ucapkan Terima Kasih Atas Perhatian Mungkin Ibu Sampai Saat Ini Tidak Bisa Memberikan Materi Secara Langsung Ya Tapi Rindu Ibu Rindu Kalian Juga Terobati Dengan Adanya Metode Atau Pembelajaran Secara Online Ini Ya Kita Doakan Kita Berdoa Semuanya Mudah-mudahan Kita Cepat Bertemu Ya Ibu Tidak Bosan-bosannya Berpesan Kepada Kalian Ya Supaya Jaga Kesehatan Jaga Kondisi Kemudian Isirat Yang Cukup Dan Juga Harus Selalu Bersyukur Ya Atas Semua Rizki Limpahan Dan Kenikmatan Yang Begitu Banyak Ya Yang Diberikan Oleh Allah Subhanahu Ya Mungkin Anak-anak Pertemuan Kali ini Dicukupkan Sampai Disini Dulu Ya Terima kasih Atas Perhatiannya Semoga Kita Dapat Dipertemukan Dengan Situasi Yang Lebih Baik Ya Alhamdulillah Hirabilalamin Ya Pertemuan Kali ini Sudah Selesai Kita Jumpa Lagi Di Pertemuan Yang Akan Datang Terima Kasih Anak-anak Atas Perhatiannya Ibu Pamit Dulu Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh